Lanjut pada halaman 28, bagian pengayaan juga apa yang harus kamu lakukan. Jadi bagi kalian yang sudah ingin menambah vocabulary, ini kamu lakukan. Langkah pertama adalah research atau cari dan tulis profil-profil dari pahlawan-pahlawan game paralimpik. Jadi olahraga yang untuk disabilitas. Baik itu perempuan, adalah kaki ini ya, heroes dan heroine seni untuk perempuan. Yang telah overcome, yang telah melakukan perjuangan pada kehidupan mereka untuk meraih keberhasilan pada bidang olahraga. Kamu mungkin butuh menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu kamu terhadap risetnya dan proses penulisannya. Yang pertama, apa olahraga yang mereka mainkan? Jadi itu yang kalian cari, apa olahraga. Misalnya namanya sudah seperti ini, apa si Liani Oktilaratri ini. Nah, apa olahraganya? Kemudian, apa batasan atau kecacatan fisik apa yang mereka miliki? Ya, keterbatasan apa yang mereka miliki secara fisik. Apa yang menyebabkan keterbatasan tersebut? Ya, kemudian apa hambatan-hambatan yang perlu mereka melalui, atasi. Ya, kemudian apa pencetpayan yang telah mereka raih selama ini. Kemudian nomor enam, bagaimana cerita mereka berefek terhadap kamu secara pribadi. Nah, kemudian nomor tujuh, bagaimana cerita mereka itu bisa menginspirasi masyarakat untuk berubah. Nah, itu dia yang harus ada bagian-bagian ini yang harus kalian miliki, dapatkan ya, dari ceritanya tersebut. Langkah kedua, presentasikan tulisan kamu itu dalam bentuk video pendek. Jadi kalian bikin video, kamu ceritakan orang-orang itu, misalnya seperti ini, kamu ceritakan. Kalian tahu nggak, Lianyoktilaratri? Dia itu para badminton dobol di Tokyo, dan dia itu memiliki keterbatasan fisik, bla-bla-bla lah, seperti itu dalam video tersebut. Dan, menceritakan prestasinya, ya, yang telah sesuai dengan tujuh pertanyaan ini. Nah, kamu mungkin bisa menggunakan YouTube Short, TikTok, atau Instagram Reels, untuk mempublikasikan hasil kerja kamu itu. Nah, itu tugasnya. Dan ini untuk kalian bisa menjadi, apa namanya, materi, kalau kalian suka di TikTok ya, update status TikTok, atau YouTube Short, atau Instagram Reels, terserah. Ini bisa menjadi bahan-bahan juga. Kalian bisa membuat, apa namanya, story, sejarah-sejarah bahwa, apa namanya, siapa-siapa saja berprestasi dalam Paralympic Heroes ini, yang berprestasi dalam Olimpiade untuk orang-orang yang disabilitas ini. Kamu bisa bahas menjadi bahan untuk media sosial kalian. Kemudian, ini ada juga, ini adalah worksheet ya, lembar kerja yang bisa kamu buat, kamu dapatkan. Jadi, yang ini, link ini, kalian bisa ambil di deskripsi, saya sertakan dalam deskripsi, dan kalian bisa memperoleh, apa namanya, memperoleh, apa ya. Bahan untuk menjadi, apa namanya, seperti ini, lembar kerja ya, lembar kerjanya seperti ini, nah ini dia, ini lembar kerjanya, nah ini, jadi ini lembar kerjanya seluruhnya, sudah ada lembar kalian tinggal mengisi saja, jadi buku cetaknya itu tidak kamu coret-coret nanti, nah ini dia, lembar kerjanya seluruhnya. Ya, jadi tidak kalian coret-coret buku, apa ya itu, buku cetak, tapi di sini kalian buat kerjaan kalian itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.